Hai, selamat datang kembali di Timnas TV Gimana? Pasti sudah menunggu kita nanti video menarik apa dari Timnas TV Langsung aja kita lihat videonya Indonesia tampilkan kerjasama yang fantastis Hal itu terjadi kalau Timnas Indonesia U19 berhadapan dengan Filipina Di ajang piala FFU19 Di pertandingan Timnas yang menguasai jalannya permainan menampilkan kerjasama Antar pemain yang dikombinasikan dengan umpan 1-2 yang ciamik Kerjasama jilin tengah yang dikomandui oleh Habimanyu berjalan efektif Beberapa kali ancaman Timnas Indonesia berhasil gagal di kotak penalti tim Filipina Tetapi Filipina berhasil memecah kebuntuan di menit ke-33 Menfaatkan tendangan bebas, Filipina berhasil mencetak gol ke gawang Indonesia Filipina pun unggul 1-0 Tertinggal 1 gol, Witan dan rekan-rekan majabat terus tampil memanakan Mereka berusaha untuk menyamakan kerudukan di babak pertama ini Akan tetapi meski memiliki banyak peluang, Gorda Muda belum mampu membobol gawang Filipina Skor 1-0 untuk gawang Filipina pun bertahan hingga turun minum Timnas U19 Indonesia terus melancarkan tekanan sejak dimulainya babak kedua Tercatat, Sadil Ramdhani, Rafli Mursalim, dan Witan Sulaiman beberapa kali merepatkan gawang Filipina yang dijekat oleh Jesse Pelaya Dan pada akhirnya serangan timus yang tanpa henti memberhasil meropek gawang tim Filipina melalui Sadil Ramdhani Gordinas berlanjut sampai peluit akhir Jaman Indonesia berhasil unggul dengan skor akhir 4-1 Sampai jumpa di video selanjutnya Thank you for watching our video See you, bye bye